MULTATULI Hari ini, Edward Dewey Decker atau Multatuli lahir. Dikenang sebagai penulis Max Hevlar yang membongkar aib kolonialisme. Ternyata, terbitan perdana Max Hevlar tak lepas dari peran teman-teman Multatuli, yang merupakan anggota Freemason. Multatuli sendiri pun merupakan seorang Freemason. Pada 1854, ia diterima di loji Concordia Vincent Animos Amsterdam. Ketika Multatuli kemudian akan menerbitkan Max Hevlar, yang dibantu oleh anggota-anggota loji atas nama pribadi mereka, agar Max Hevlar tidak dianggap puku Freemason. Namun, penerbitan pertama Max Hevlar berakhir gagal. Van Lennep yang membantu penerbitan Max Hevlar malah merusaknya dengan mengedit naskah dan menjualnya dengan harga mahal. Meski sempat kecewa, Multatuli tidak melepas hubungan dengan Freemason. Bahkan ketika kontak dengan mayoritas teman lamanya terputus, ia masih tetap berteman dengan beberapa mesin.